. Negara kita Indonesia dikaruniai tanah yang begitu subur dengan karakter tanah yang cocok untuk segala macam jenis tanaman termasuk padi sebagai tanaman pangan rakyat Indonesia. Guna memperkenalkan dunia pangan pertanian sekelompok anak sekolah dasar dari sekolah dasar pelutan 12 pemalang diperkenalkan secara langsung bagaimana cara bercocok tanam agar mereka tahu bagaimana proses tanam dan tumbuh kembang tanaman padi. Salah satu guru sekolah dasar pelutan 12 pemalang mengaku senang mengajak siswa-siswi untuk datang ke lokasi Gatra Kencana Wisata Desa untuk memperkenalkan dunia pertanian. Sementara itu, wamu pengelola Bumdes Gatra Kencana mengatakan belajar sambil bermain di alam bebas yang bertempat di wisata desa milik Bumdes Bojong Nangka di kecamatan Pemalang kota ini menjadi satu-satunya edukasi buat anak-anak di Kabupaten Pemalang. Pihak Bumdes Gatra Kencana berharap dunia pertanian akan menjadi pilihan profesi generasi yang akan datang. Kami dari Pemalang kota desa mencoba membuat wisata yang Alhamdulillah sudah sehari-hari tahun dan sudah dipiralkan. Dan ini kan sebagian dari edukasi, bahwa edukasi sawah ini juga berkata dengan bagaimana kita mengajak anak-anak kita, khususnya anak-anak SD, Pak UTK, bahkan SMP, ini untuk belajar tanam. Karena sementara ini menghadirkan edukasi sawah ini dalam rangka memberi pelajaran untuk anak-anak kita, untuk bagaimana menanam padi. Dan ternyata Alhamdulillah hari ini dari SD Pelutan, Sukiwara, lihat di sini dalam rangka edukasi piktik bersama, kemudian juga ada renang, kemudian yang mengatasi adalah belajar menanam padi. Untuk sementara ini yang kami lihat dan inovasi belum ada sih, itu kawatan Malang, baru dikatakan sana yang suka ada event untuk belajar menanam padi seperti ini. Siang akan datang, Ragil Surono, Pemalang Wartawan Time News melaporkan.